Intro Beginilah situasi saat berlangsung terjadi Angin kencang disertai hujan deras Pada Kamis 18 Juli 2024 malam Angin memporaporandakan ratusan rumah warga Di kawasan Kabupaten Aceh Utara Bahkan dalam tayangan video Terlihat angin kencang disertai hujan deras Melanda sejumlah tempat dan dagangan warga berhamburan Pasca terjadi bencana tersebut Kemarin Korem dan Rem 01 Setulila Wangsa Kolonel Infantri Ali Imbran didampingi Komandan Kodim Aceh Utara Netkol Cavalry Mahyar Bersama rombongan turut hadir ke lokasi terjadinya bencana Dan Rem juga menemui warga Sekaligus melihat langsung sejumlah rumah Dan bangunan rusak parah di landa angin Yang terjadi di Desa Rangkaya Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Dan Rem 01 Setulila Wangsa Menginstruksikan Dandim Aceh Utara Beserta prajuritnya Untuk mendirikan fasilitas posko dan dapur umum Di Koramil terdekat Sekaligus mengakomodir kebutuhan logistik Membantu masyarakat yang terdampak Selain dibangun satu unit dapur umum Oleh prajurit Kodim 01 03 Aceh Utara Sejumlah bantuan logistik Seperti beras, indomie, telur, minyak, selimut, dan lainnya Dari sejumlah pihak dan perusahaan Seperti kilang padi, putra, yusima PT. PGI, dan PT. PIM Untuk membantu warga terdampak bencana Terus berdatangan Sementara itu Dandim 01 03 Aceh Utara Letkol Cavaleri Mahyar Melaporkan data sejumlah total rumah Toko dan lapak jualan yang rusak berat Terdampak angin kencang Dandim menguraikan sebanyak 113 unit rumah, 6 unit toko 3 unit kapi, dan sejumlah lapak dagangan Di sejumlah kejamatan kawasan Kabupaten Aceh Utara Pasca bencana alam Ujan dan disertai dengan angin kencang yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Utara Pangdam Iskandar Muda Melalui dan rem 011 di Lala Wangsa Menginstruksikan Untuk membangun posko Dan dapur umum Dalam rangka untuk membantu Masyarakat yang Terdampak bencana alam tersebut Kemudian data yang didapat dari lokasi Sebanyak 113 unit rumah 6 toko dan 3 kafe Serta sejumlah Lapak pedagang Yang ada di sejumlah kejamatan Di kawasan Kabupaten Aceh Utara Terima kasih telah menonton Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya Tetap semangat dan selalu bersyukur Serta jangan lupa untuk bahagia Terima kasih telah menonton